Intro Nah halo cuy, balik lagi bersama gue Mael Jadi di video kali ini nih, lumayan spesial juga cuy Asik ya kan, aduh matahari nih bling-bling kacing-kacing Jadi di video kali ini nih, lumayan seru juga nih Karena gue udah gak sabar banget nih dari kemarin Yaitu gue pengen pasang suatu part nih cuy Asik, nah partnya itu adalah part karbon kevlar cuy Bukan stiker-stiker lagi, bukan celup-celupan lagi Tapi karbon bener cuy Nah jadi gue pengen pasang part karbon di motor Vespa gue tentunya Soalnya beberapa partnya itu ada yang gue trade-in Udah gue trade-in, jadinya gue udah gak megang yang originalnya lagi Udah diganti sama yang karbon, kayak gitu Nah buat kalian yang belum nonton vlog gue CODN-nya itu dimana Ya kan, CODN-nya itu gimana Kalian nonton dulu vlognya yang sebelumnya Baru kalian lanjut lagi kesini Soalnya kalau yang di video kemarin itu gue cuma CODN doang Nah yang di video sekarang nih, gue pengen pasang part-partnya nih cuy Partnya itu lumayan banyak, ada 8 atau 7 gitu Pokoknya ntar deh gue keluarin dulu partnya Pokoknya itu partnya ada banyak dan gue udah gak sabar banget Buat dipasang di motor Vespa gue cuy Kayak gitu Soalnya gue pengen liat gitu penampilannya Kan Vespa gue tuh warnanya abu-abu Ntar ditambah warna karbon nih Wah kayaknya bakalan gokil cuy ya Asik kan? Yaudah, kalau begitu kita langsung aja Liat part-part karbonnya cuy Nah ini dia nih part karbonnya Ini gue jemur kayak gini di atas matahari Udah kayak ini ya, kayak jemuran Nah jadi ini dia nih part-part karbonnya nih Bah banyak banget ya kan Nah ini dia nih Kayak di video kemarin yang CODN udah gue jelasin Aduh, bling-bling kacing-kacing banget kan tuh Ini buat part ininya cuy Cover aki-nya nih Tapi ini yang fiber ya Jadi ini lapisan Yang karet ntar tetap dipasang cuy Terus nih footstep nih Footstep gue karbonin juga ya Gapapa sih ya Soalnya kan gue gak boncengan cuy Jadi ini juga jarang-jarang Keinjek-keinjek sama orang gitu Soalnya kalau gue sering boncengan Duh baru kan Ininya gue ganti nih Amah yang footstep beneran Nih, biar penampilannya lebih good looking lagi Kan lebih ke kepler-kepler lagi cuy Asik Makanya gue pake yang karbon lagi Terus abis itu disini ada Buat penutup shock depan ya kan nih Udah gue karbonin juga cuy Beuh, yang kilap-kilap gitu Terus abis itu disini ada Cover busi juga nih Nah ini cover businya original Piagio ini ya Ada logonya tuh Piagio yang ini juga nih Original Piagio juga Tuh Terus abis itu disini ada cover fan nih Ini juga original Piagio punya tuh Beuh Cover kipas Kayak kan di hoi Kita mah Kita mah pake kipas aja bro Gak pake radiator Asik Kipas banget gak tuh Kayak kan Cover kipasnya karbon Terus ini cover intake ya Kalau gak salah Sama ininya juga nih Asik Terus abis itu disini ada Part sparkboard belakang Ini sebenarnya sparkboard belakang udah bawaan Cuma kemarin banget tuh Abis gue cuci nih cuy Kayak gitu Makanya gue lepas nih Biar lebih mengkilap lagi Tuh ya kan Jadi lebih mengkilap ya kan Dibandingkan sebelumnya Dia hampir kayak baru Asik Dan disini gue ada tambahan nih Kalau di part yang Codian kemarin kan Gue belum beli part ini nih Nah sekarang Karena gue nagih nih Kayaknya Akhirnya gue beli lagi nih cuy Asik Jadi ini adalah cover filter Yang ada di atasnya CVT cuy Kayak gitu Ini gue karbonin juga nih Jadi kemarin gue udah order Yang ini nih 6 ini nih 2, 3, 4, 5, 6 Eh terus gue order lagi Yang ini nih Karena menurut gue tuh Kayaknya kurang gitu Asik Kurang Kalau filternya gak dikarbonin Kayak gitu Udah Sekarang kita keluarin motornya dulu Abis itu langsung deh Kita pasang cuy Nah jadi ini kayak gini nih Kondisi motor gue Setelah belum dipasangin part carbon Kemarin tuh gue Footstep juga gue thread in nih Jadinya sekarang gak ada Terus habis itu nih Cover businya juga gak ada Terus habis itu Ini baut-bautnya juga udah pada gue lepasi Ini kan Pokoknya udah trondol dah Terus nih juga nih Kipasnya keliatan nih kan Yang kipas gitu Kipasnya keliatan Ya Cover fannya gue lepas juga Gak ada cover fan Terus yang parah nih Belakang nih Nah Ini dia nih Dia tuh gak ada Si sparkboardnya cuy Nah ini gak ada sparkboardnya cuy Cuma kayaknya dari belakang tuh Good looking banget ya Nah ya kan kayak lebih Wah gitu ya kan Terus habis itu disini juga Cover filternya gak ada Ya kan nih Filter disini gak ada tuh Terus habis itu disini Cover intakenya juga gak ada Footstepnya gak ada Di depan cover shocknya juga gak ada Banyak banget yang gak ada dah Jadi ini kayak motor trondol banget Kayak motor ini ya Motor apa namanya tuh Motor yang main di sentul Rotress Asyik Motor Rotress Nah itu dia part carbonnya tuh Lagipada main dulu disini Agipada berkumpul Asyik Agipada berkumpul Ya udah Langsung aja nih kita pasang Kayaknya yang pertama tuh Di enak tuh Dari yang susah dulu ya Dari yang gampang Yang pertama nih Kayaknya gue pengen masang Cover filter dulu nih Kalau kan dia harus dari dalam Gitu agak ribet Abis cover filter Baru deh Kita ke part-part yang Lumayan susah juga Tapi udah lumayan gampang Ya gimana dah tuh Hehehe Sik Nah oke cuy Jadi sekarang masa cover filternya tuh udah selesai Lumayan sulit juga Soalnya harus membuka TB juga ya kan Total body yang alirannya itu Baru bisa masang Itu lumayan ribet juga dari tadi Terus berikutnya Pasang cover Intek cuy Nah cuy Jadi sekarang nih Cover filter dan Intek udah kelar Asyik Udah ada Alur karbon-karbonnya ya kan Asyik tuh ya kan Yoi Lebih enak lagi kan Soalnya pelknya itu udah warna ungu Hitam Abu-abu Ditambah karbon-karbonan nih cuy Asyik Kayaknya kurang baut robot nih Yoi Nah karena bagian 2 ini udah nih Yang lumayan sulit juga Berikutnya adalah Gue pengen pasang Cover fan nih ya Kipas nih ya Asyik Ini kayaknya kipas juga lumayan sulit nih Soalnya dia emang harus Masuk-masuk lagi Belakang kayak gitu ya Berarti berikutnya kita pasang Cover kipas Dan dilanjutkan lagi Cover busi Cover aki Dan langsung ke depan cuy Kayak gitu Oke cuy Jadi sekarang nih Cover fan udah selesai dipasang Ayo Iyi udah Eee Ikan perpaduan yang sangat Mantul Asyik Terus abis itu Disini gue udah masang sedikit Pro bolt juga nih Bagian 2 ini Soalnya kemarin gue juga udah beli Pro boltnya Terus gue pasang cuy Nah jadi ntar nih Semua cover nih Gue cuma masang si karbonnya doang Buat masang baut-bautnya Di next video lagi ya Mungkinan kalo sekarang digabungin itu bakalan kepanjangan Jadi ntar ini semua part karbonnya itu Hanya gue pasang aja nih Kayak gini nih Nah ini kan belum pada dibautin nih Ntar ini bautnya gue pake pro bolt cuy Kayak gitu Jadi di next video Sini juga ada yang bolong nih Pengen gue pro boltin Ini juga jadi gue kepasang dulu Soalnya gak gue bau jalan dulu Buat sementara Kayak gitu Sudah langsung aja kita pasang ke Footstep Cover raki Kayak cover raki Dan cover busi cuy Oke cuy Jadi semuanya ini udah selesai Gue pasang nih kan nih Pasang buat sementara doang Soalnya ntar berikutnya bakalan pake Baui pro bolt cuy Jadi ini udah gue pasangin baut pro bolt juga Karena emang Baut ininya tuh udah Gak tau kemana cuy Jadi gue pasangin pro bolt Abis itu Cuma ini cover udah tuh Ya kan Aduh Kena sinar matahari tuh Ganggu gitu loh Asik Bikin salvo Jadinya yang di karbon nih bagian depan Ini Dasih Park board Cover shock Abis itu Ini Wah keren deh Banyak Dan di bagian Kirinya udah enak juga tuh Disini Disini karbon Disini karbon Dan disini karbon juga cuy Asik Terus yang di bagian sininya Karbon juga nih Kayaknya kurang ini Tony scooter Asik Kayaknya kalo dipakein Tony scooter Disini bakalan keren nih Next deh Doain aja ya kan Terus yang kurang adalah Ini nih cuy Ini adalah cover sparkboard belakang Belum gue pasang Cuma keliatannya lebih apa ya Wah Ya kan tuh Lebih Lebih apa ya Lebih Wah dari belakang tuh Di looknya lebih keren cuy Ini kan kalo gak pake sparkboard Memang sayang juga ya Soalnya sparkboardnya tuh karbon cuy Kalo begini nih Bagus juga nih Asalkan gak ada ininya nih Gak ada besininya nih Ini kan masih ada Jadi kayak Menurut gue masih kurang lah Tapi untuk dibannya tuh Wah sabi banget cuy Ini kan ada Tulisan kuningnya gitu Ungu Karbon Sama ini nih Tapi kayaknya Bakalan tetep gue pasang sih ya Soalnya kalo hujan Ngiprat parah sih pasti Yaudah langsung aja Kita pasang sih Sparkboard dulu Nah Nah jadi alhamdulillah banget Semuanya udah selesai terpasang Nih mungkin belak banget yang nanya ya kan Bang Kok ini kagak dibaut Ini gak dibaut Ini gak dibaut Nah setelah ini gue pengen langsung Dipasangin baut probolt cuy Tapi untuk videonya Bakalan gue terpisah Di video selanjutnya ya Soalnya kalo di video sekarang Mungkinan bakalan kelamaan cuy Kali kan itu bakalan di video terpisah Jadi ini sekarang Langsung banget Mau gue pasangin probolt cuy Nah proboltnya udah ada di Sana cuy Gitu Jadi kayak gini nih hasilnya nih Belak banget yang karbon Alhamdulillah Kayaknya gue pengen ini juga nih Dikarbonin nih Memang kayaknya Kalo di atas-atas gue lebih suka Hitam sih cuy Memang saran temen gue disini Suruh di karbonin juga Kayak gitu salah Ini karbonannya tuh sedikit doang ya Hanya segini aja Kalo di bagian lain kan tuh Karbonnya kayak Panjang kali lebaran tuh Gede lah MTK lagi cuy Jadi kayak gini nih hasilnya cuy Wah habi banget kan nih Ini juga karbon-karbonan gitu Aduh Ini karbon-karbonan lagi Karbon lagi Karbon lagi Ya sih Ya karbon lagi cuy Yaudah sip Nah yaudah Mungkin segitu saja ya kan Video dari gue Semoga bisa terinspirasi nih Buat kalian yang punya Vespa juga Terus pengen dimodif-modif cuy Kayak gitu Semoga bisa terinspirasi juga Dan jangan lupa untuk like Comment dan subscribe video gue Yaudah guys Sampai bertemu di next video Tentang masang baut ProBall cuy Dadah Tentang masang baut ProBall Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax